Polres Kota Paryaman kembali melakukan penangkapan terhadap pengedar narkoba jenis sabu. Kali ini, tim anti-narkoba Kota Paryaman melakukan penangkapan dua orang pengedar di tempat dan waktu yang berbeda. Tersangka Doni Chandra, seorang supir travel yang terlibat dalam pengedaran narkoba jenis sabu, di warga nareh duo tertangkap oleh tim anti-narkoba pada selasa siang di rumahnya. Sedangkan seorang lagi, Ilham, warga Karangaur yang tertangkap setelah hasil pengembangan penangkapan Doni pada sore harinya. Aparat kepolisian berhasil mengamankan tiga paket besar dan 61 paket hemat jenis sabu dengan berat satu ons dengan harga per paket pada paket hemat senilai 180 ribu rupiah. Barang haram tersebut diduga berasal dari Kota Medan. Keterlibatan pengiriman melalui paket pengiriman menjadi modus baru yang disorot aparat anti-narkoba. Diskoordinasi dengan pihak-pihak terkait, khususnya dengan pemilik jasa paket gelap baik seperti TIKI, JNE, kantor pos, termasuk pengusaha daripada kota umum lainnya, baik bis, travel. Ini dalam rangka untuk mengeliminasi, mempersempit ruang gerak daripada jalur peredaran gelap narkoba itu. Sehingga apabila ada paket yang mencurigakan, kita harapkan dari pihak perusahaan itu agar segera melaporkan kepada ratur kepolisian. Selain penangkapan jenis sabu, tim anti-narkoba juga menangkap Teguh Hardian, tersangka pengedar jenis ganja. Pelaku ini ditangkap di perumahan veteran pariyaman tengah selasa malam. Rudy Yudhistira, Padam TV